Nama saya Sharon Aurelia Oslan dan saya mau menjelaskan tokoh sastra yang bernama Claude Levi Strauss Claude Levi Strauss adalah ahli antropologi berkebangsaan Perancis Dia dilahirkan di Brussel, Belgia tahun 1908 Dari orang tua Yahudi yang berkebangsaan Perancis Dari ayah yang bernama Raymond Levi Strauss dan ibu yang bernama Emma Levi Kedua orang tua Claude Levi Strauss mempunyai keluarga negara Perancis Kemudian pada tahun 1909, orang tua Claude Levi Strauss pindah ke Paris Secara sosial historis, sejak kecil Claude Levi Strauss hidup dalam sebuah keluarga yang berjiwa seni Ayahnya adalah seorang pelukis yang lebih banyak melukis potret Karena hidup Claude Levi Strauss semasa kecil seperti itu Maka tidak perlu heran apabila keadaannya sangat berpengaruh terhadap corak pemikirannya Terutama pengaruh ini sangat nampak terhadap bidang antropologinya Pengaruhnya bisa dilihat dari buku-bukunya tentang mitos Serta analisisnya tentang hias, topeng, mitos, dan juga cara dia memandang fenomena sosial budaya Tahun 1914, mereka pindah ke Versailles, Perancis Dia belajar filsafat di Universitas Sorbonne, sebuah universitas yang cukup terkenal di Perancis Studi fakultas ini berhasil diselesaikan olehnya dalam waktu satu tahun dengan tesis tentang keterangan filsafat aliran materialisme historis Dengan pembimbing seorang ahli antropologi Tesisnya yang bertema materialisme historis ini termasuk bagian dari pengaruh kerangka berpikir Claude Levi Strauss yang disebut sebagai strukturalisme Sebenarnya niat Claude Levi Strauss pada awalnya bukan pada bidang antropologi Tapi Claude Levi Strauss serius pada bidang antropologi karena pengaruh pendidikan yang dia tempuh di Universitas Sorbonne Dan pedalamannya pada materialisme historis Claude Levi Strauss yang dikenal sebagai bapak dari strukturalisme ini Karena dia yang pertama kalinya menggunakan pendengkatan linguistik struktural dalam kajian atau analisis budaya Terbelakang dari pendidikan filsafat, dia mulai tertarik dengan antropologi ketika menjadi profesor sosiologi di Sao Paulo, Brazil Dan menjelajahi daerah-daerah pedalaman di Brazil antara tahun 1934 sampai 1939 Ketika Nazi mulai berekspansi keluar dari negeri Jerman, Claude Levi Strauss menjadi pengajar etnologi Sebuah universitas yang didirikan oleh kaum intelektual pelarian Perancis Levi Strauss melahirkan konsep strukturalisme sendiri akibat ketidakpuasannya terhadap fenomenologi dan eksistensialisme Pasalnya para ahli antropologi pada saat itu tidak pernah mempertimbangkan peranan bahasa yang sebenarnya sangat dekat dengan kebudayaan manusia itu sendiri Dalam bukunya yang berjudul Tripestropik 1955 Dia menyatakan bahwa penalaan budaya perlu dilakukan dengan model linguistik Dia tidak setuju dengan Braxton yang menganggap tanda linguistik dianggap sebagai hambatan yang merusak impresi kesadaran individual yang halus cepat berlalu dan mudah rusak Menurut Levi Strauss, bahasa yang digunakan mereflesikan budaya atau perilaku manusia tersebut Oleh sebab itu, ada kesamaan konsep antara bahasa dan budaya manusia Dia berpendapat bahwa bahasa dapat digunakan untuk mempelajari kebudayaan atau perilaku suatu masyarakat Dari sinilah bisa disimpulkan teori pemikirannya Levi Strauss lebih mengarah kepada bahasa dan budaya Dalam beberapa pemikiran yang sudah tertuangkan banyak pemaknaan yang menggunakan teori bahasa Karena Levi Strauss beranggapan bahwa dengan bahasa kita dapat mengetahui arti makna yang terdapat pada suatu budaya Levi Strauss juga mengartikan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap kebudayaan yang dianutnya dengan menggunakan metode bahasa Dengan mengetahui cara bahasa yang digunakan oleh masyarakat, maka akan mengetahui bagaimana pemaknaan dari kebudayaan tersebut Pada tahun 1947, Levi Strauss kembali ke Perancis dan menempu ujian doktornya di Universitas Sorbonne Dengan disertai Les Structures Elementaries de la Parente Pada tahun itu juga Levi Strauss bertemu dengan Jack Quiz Lakan, seorang ahli psikologi analisis di rumah Alexander Coire Tapi pertemuan mereka tidak mempengaruhi pemikiran Levi Strauss tentang strukturalisme dan juga tidak ada kaitannya Karena pertemuan mereka yang sampai menjadi sahabat itu tidak digunakan untuk membicarakan strukturalisme, antropologi, atau filsafat Tapi pertemuan mereka selama beberapa tahun hanya digunakan untuk membicarakan seni dan sastra Pada tahun 1949, Levi Strauss menunjukkan konsistensi dan keteguhannya untuk menekuni bidang antropologi dengan menggunakan pendekatan struktural melalui peterbitan buku Melalui buku itu, nama Levi Strauss mulai menanjak dan diperhitungkan di dunia pemikiran atau dunia sastra Buku ini banyak mendapat sambutan positif meskipun ada beberapa orang yang pemikir sejamannya yang merasa iri kemudian menjauh dari Levi Strauss Dalam buku inilah untuk pertama kalinya beraneka ragam sistem kekerabatan suku-suku dan bangsa di dunia dicoba dijelaskan dengan menggunakan model-model yang memperlihatkan prinsip yang bekerja dibalik fenomena sistem kekerabatan Buku itu juga menunjukkan kepandayan Levi Strauss dalam menerapkan analisis struktural atas fenomena kekerabatan Bangunan pemikiran Levi Strauss semakin mantap dengan menggunakan paradigma strukturalnya ketika dia menulis buku tentang tetotensisme dan savage mind Buku ini menggambarkan keyakinan Levi Strauss akan ketepatan dan manfaat analisis struktural yang diploporinya Bagi upaya membangun disiplin antropologi yang lebih kokoh, fondasi filsafat, dan keilmuannya Perjalanan Levi Strauss dari sini sampai ke depan seringkali dilaluinya dengan menerbitkan buku-buku melalui hasil penelitiannya Sehingga semakin lama Levi Strauss semakin dikenal baik di dunia akademis maupun di galangan awal Terima kasih telah menonton!